Saya minta bicaranya harus fokus, berani sejak dalam pemikiran untuk mengatakan kebenaran. Yang saya lakukan, nggak pernah Prof. PPATK tidak boleh lapor, tidak boleh mempermasalahkan kepada publik. Pernah Pak Ivan? Nggak pernah kan? Saya yang lurus-lurus saja Pak. Tidak juga Pak Menko tidak boleh lapor ke publik Pak. Saya minta nanti video-video saya diputerlah itu. Yang saya lakukan, saya melakukan fungsi pengawasan Pak. Itulah salah satu kehormatan DPR punya fungsi pengawasan. Saya mengingatkan melalui Pasal 11, jadi saya tidak pernah menggertak, mengancam. Bapak kan orang hukum, definisi pengancaman itu apa, tahu itu. Saya dengar tadi Pak Mahfud mengatakan, saya menghalang-halangi penyidikan. Mana penyidikannya Pak? Ini belum ada penyidikan di sini Pak. Seandainya memang sudah penyidikan, apakah perbuatan saya di forum ini termasuk menghalang-halangi penyidikan? Kita sekaligus sekolah hukum sama-sama lagi nih, kalau memang modelnya seperti itu. Bapak mengatakan, saya sama seperti Pak Fredrik. Waduh. Pak, makin Bapak ancam, saya makin semangat. Saya makin semangat Pak. Saya baru melihat ternyata, oh Pak Mahfud modelnya seperti ini Pak. Iya. Makin Bapak lapor ke atasan, kepimpinan saya, saya makin semangat. Risiko terburuknya saya dipecat Pak. Tapi saya dipecat dengan terhormat pada saya memperjuangkan kebenaran Pak. Yang saya yakini setidaknya. Gak apa-apa, saya terhormat. Nanti laporin aja. Gak apa-apa Pak. Kalau model lainnya seperti itu. Iya Pak. Setiap orang Pak ada noda hitam. Itu Allah lah yang menjaga itu Pak. Kita diberikan kehormatan, diberikan kemuliaan. Kita satu iman. Bapak punya Al-Imran 26-27 Pak. Jadi jangan sekali-kali kita mainkan itu Pak. Bapak koordinator punya polisi, punya apa, punya ini semua. Bisa teoin arteri? Bisa Pak. Tapi azab Allah akan tiba Pak. Betul Pak. Gak boleh, sekarang Bapak berkuasa gak apa-apa. Ini yang saya katakan Pak. Bapak bunuh kadernya sendiri. Halusnya Bapak bangga punya saya Pak. Seperti saya bangga dengan Bapak kala itu. Kala itu. Gak apa-apa. Nanti saya tunggu Pak Agus. Kalau memang saya menghalang-halangi penyidikan. Saya siap mempertanggungjawabkan ini. Baru kali ini saya lihat dari seorang Menko. Menko Polhukam. Perkataan saya di DPR. Dikatakan menghalang-halangi penyidikan. Saya bicara tertib. Saya bicara disiplin. Saya ini dari orang biasa dari jalanan Pak. Sama sama Bapak Ibu Rahman. Jadi kembali ke jalanan gak takut. Apalagi sekarang udah pegang uang sedikit ya Bib. Dulu aja kita gak punya duit dikejar-kejar orang berani Pak. Miskin udah di tangan. Dulu Pak dikejar-kejar orang berani gak punya kekuasaan Pak. Kalau sekarang mau Bapak ancam kayak gimana insya Allah Pak. Saya istikamah untuk tidak takut. Saya masih tertarikan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, VTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.